Dua insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur gentong Tasikmalaya. Kecelakaan tersebut menyebabkan sejumlah pemudik mengalami luka-luka sehingga harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas, Ciawi. Jalan licin disinyalir menjadi penyebab terjadinya dua kecelakaan tersebut. Dua insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan jalur gentong Kabupaten Tasikmalaya, Panarabusiang. Kecelakaan menyebabkan sejumlah pengendara yang hendak mudik mengalami luka-luka sehingga harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas, Ciawi. Kecelakaan pertama melibatkan sebuah truk cold diesel menabrak bagian depan bus antar kota dalam Provinsi Prima Jasa Jerusan Bekasi, Tasikmalaya. Salah seorang saksi, Ayub, mengatakan tabrakan tersebut bermula saat truk cold diesel yang mengangkut perabotan rumah tangga datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya melaju dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian, mobil tersebut oleng ke kanan jalan dan menabrak bus Prima Jasa yang datang dari arah berlawanan. Diduga cold diesel tersebut tidak mampu mengendalikan laju kendaraan akibat jalanan licin imbas hujan saat menapaki turunan di jalur gentong. Kronologis kejadian ini jam berapa? Kemudian bagaimana kronologisnya? Ya, ini jam 4. Dari bawah Pima Jasa di jalur biasa mau naik. Nah, udah gitu. Akhirnya ada kendaraan ekel merah dari arah Bandung. Oleh, soalnya lagi hujan geribis. Akhirnya bawa oleng ke kanan. Udah di sini, nah di situ langsung adu banteng. Sementara di tempat terpisah, kecelakaan tunggal menimpa sebuah trepel jenis mikrobus di jalur gentong. Trepel jerusan Jakarta Bancar yang membawa 19 orang penumpang tersebut terguling ke kanan saat sedang belaju. Akibatnya 17 orang penumpang termasuk supir mengalami luka-luka. Sedangkan 2 penumpang lain yang mengalami luka serius lantaran sempat terjepit di dalam kabin trepel. Korban langsung dilarikan ke puskas Masjid Awi. Salah seorang korban mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab tergulingnya mobil trepel. Namun, ia merasa trepel yang ditumpanginya melaju cukup kencang saat melewati turunan jalur gentong. Diduga, kontur jalanan yang menurun dan berbelok disertai jalan licin membuat supir trepel hilang kendali hingga terguling. Tadi sempat tidur atau gimana? Tidak tidur. Tidak tidur. Seperti sempatnya nih. Tadi sempatnya di mana Pak? Sempatnya di pulau mata. Pak, kecepatan ngebut tuh Pak? Tidak, tidak berapa Pak? Tidak terlalu ngebut. Pantauan di lokasi pihak kepolisian sendiri masih melakukan proses evakuasi sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan. Akibatnya arus lalu lintas di jalur gentong sedikit terus sederat akibat adanya proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Fajarifaldi, RenderTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.